Hai Hai saya Nido sampai datang ke channel saya kali ini saya nggak bisa kemana-mana karena di Swiss sedang ada wabah korona jadi disarankan untuk tidak keluar rumah dan lebih-lebih lagi yang nggak bisa keluar dari Swiss jadi ya di rumah aja untuk itu saya banyak coba-coba aja resep-resep yang asli orang sini biasa bikin kali ini saya akan bikin after macaroni Nah untuk tahu gimana cara bikinnya jangan lupa subscribe thank you for join us nah sekarang saya akan masak Alper Macarone salah satu makanan khas Swiss yang terkenal kita akan dengan mudah mendapatkan menu ini di hampir semua restoran-restoran tradisional Swiss dan juga biasanya dihidangkan saat musim dan dingin Nah Alper Macarone sendiri artinya makaroni dari pegunungan Alpen jadi ini pengaruh dari Itali karena susi itu berbatasan dengan Itali di daerah Tessin banyak-banyak pegunungan tadi saat itu mungkin makaroni datang ke Swiss tapi disini karena banyak keju dan banyak susu jadi mereka mengolahnya dengan keju dan susu saya rasanya enak banget saya suka banget untuk kita kita coba bagaimana cara masaknya karena bumbunya juga enggak susah bahan-bahannya juga enggak sulit didapat oke untuk itu kita lihat apanya sebahannya ini dia bahan-bahannya di sini ada makaroni ini makaroni khusus untuk Alper makaroni bentuknya panjang-panjang seperti sedotan tapi kalau kalian nggak bisa mendapatkan juga nggak masalah karena pakai makaroni biasa yang kecil-kecil yang biasa dijual di pasar untuk sup itu juga nggak nggak masalah pakai itu enak juga kok dan ini saya pakai sekitar 250 gram ini ada kaldu blok kaldu sayuran di sini ada ada kentang sudah saya potong dadu saya pakai cuma satu kentang ukuran besar di sini ada parmesan sekitar 75 gram tapi kalau kalian mau lebih juga nggak masalah semakin banyak keju semakin creamy dan di sini ada susu tergantung makanya berapa nanti kita lihat ada garam dan ada lada itu aja gampang kan bumbunya dan bahan-bahannya oke oke kita masak dulu makaroninya dengan kentangnya kita pakai separoh kaldu sayuran tadi dimasukkan semua dan air cukup 11 aja masalah banyak banyak karena nanti airnya saya akan buang ini cuma supaya dapat rasa dari kaldu nya aja dulu dan supaya ini juga kalau dimasukkan lagi susu kan agak lama takutnya lengket kemana-mana klub dan ini juga belum matang nah setelah air berkurang baru masukkan susunya susunya sih kira-kira aja ya tergantung selera juga ini kita aduk-aduk terus susunya sampai susunya mengental dan makaroni kentangnya juga udah empuk baru kita hidangkan nah dan ini setelah mulai mengental kalau dirasa kentangnya masih belum empuk dan ini juga belum matang banget kita bisa tambahkan lagi susu sedikit oke aduk-aduk lagi supaya nggak lengket di pancinya oke selamat menikmati nah kalau sudah mulai kental kita tambahkan lagi kejunya ini dia bikin enak Wow batikan apinya tambahkan selada hitam sedikit aja nggak usah banyak-banyak kalau dirasa kejunya sudah asin sudah bikin asin dan susu wadu gurih nggak perlu lagi pakai garam tapi disini saya akan mendapatkan sedikit lagi garam supaya ada rasa juga ya kita juga pakai kaldu yang rasanya gurih-gurih banget oke ini sudah selesai siap dihidangkan kita siap hidangkan ini sebenarnya bisa untuk dua porsi tapi kalau mau makan semuanya juga untuk satu orang juga nggak masalah nah ini dia nah di atasnya bisa dikasih bawang ditaburi bawang biasanya seperti itu disini tapi saya pakai bawang bombay goreng nah ini dia alper makaronen biasanya makannya pakai ini nih saus apel ini dia udah selesai cabaiin mumpung masih panas hmm enak banget rasanya gurih dan ditambah dengan ada bawang goreng jadi ditambah nambah gurih rasa nah inilah alper makaronen khas swiss kalau kalian ingin coba gampang banget caranya bahannya juga nggak susah didapat dan kalau kalian ingin lebih jelas lagi bisa dilihat di description box saya disitu ada resepnya untuk itu terima kasih telah menonton video saya sampai jumpa di video-video lainnya semoga saya bisa cerita hal-hal lagi yang lebih menarik tentang makanan atau culture atau tentang alam disini ya oke terima kasih sebentar asli asli apa asli asli yang